lain model oh berapa kira-kira 250 ya berapa 220 Oh 220 ya ini ya di sini ada yang dua dua puluh dua kerat sam 22 kerat biasanya rata-rata ini ya udah beli belum bu Aduh satu gram berapa bu satu bici berarti satu gramnya berapa ini ibunya sudah beli satu gramnya 100 satu juta seratus satu juta seratus ini ya ibunya sudah beli satu gramnya satu juta seratus berarti kurang lebih 250-an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog saya Masawi saat ini saya berada di Kota Suci Mekahal Mekaroma dan di video kali ini saya akan update terkini ya suasana toko mas yang ada di depan Masjidil Haram Mekahal Mekaroma sebelum saya mereview pertokohan mas yang ada di depan Masjidil Haram Mekahal Mekaroma inilah suasananya ya di depan Masjidil Haram padat sekali ya dan saya menerima berita ya ponon di tahun 2023 nanti ada monitor ya atau ada krisis global ya dan menurut saat informasi investasi yang paling aman adalah membeli mas ya ini ya maka dari itu di video kali ini ya investasi yang aman mas katanya karena karena emas itu mengikuti ya kalau dolarnya naik harga mas juga naik maka dari itu saya akan melihat toko mas di sini dan sekaligus tutorial Bagaimana cara membeli mas ya ini di pelantaran Masjidil Haram ini di WC3 ya ini di belakangnya WC3 ini pertokohan emas banyak banget disini tuh dan emas itu yang paling bagus made in Saudi ataupun made in Dubai ya nah ini sudah banyak sekali jamaah-jamaah dari berbagai negara ya dari Indonesia dan lain sebagainya nah ini nyantui di sekitaran sini ini toko masnya ini di bawahnya Hotel Sofah Royal Orchid ya nah ini saya akan mereview atau melihat mungkin tanya-tanya nanti ya pertokohan emas yang ada di sekitaran Masjidil Haram Mekaham Karma sebelumnya saya akan mereview pertokohan ini ya satu-satunya pertokohan yang ada di sini ya rame banget tokohnya kecil Halo apa kabar Indonesia bagus Indonesia bagus Jokowi murah Jokowi tidak bagus Jokowi tidak bagus Bapaknya ketawa dengan Jokowi Halo Pak Aduh dari mana Pak Oh dari Makassar banyak sekali jamaah dari Makassar kasih murah ya Pak ya ini ya ini bukan tokoh mas asli Masya Allah minyak wangi Wah ternyata disini ada jam bagus-bagus ini Aduh Masya Allah Masya Allah jam bagus-bagus jam bagus-bagus jam sehari ini katanya ini ya kalau pengen beli emas yang tiruan ini di sini juga ada ya berbagai macam ini harganya murah banget nih tokohnya kecil di sini banyak emas ya kalau yang asli disana belinya tapi mahal ini lontor mahal tapi di sana gimana mana apa-apa gimana gimana abagus ayam Surabaya Surabaya Jawa Timur Jawa Timur Mandura mana Mandura Mandura habibya khamsih si Mandura apa apa Mandura Madura ini ya mau review tokoh mas ini ya Masya Allah ini tokoh mas di sekitaran sini jadi tokoh masnya itu banyak pilihannya kita gerpek aja para orang-orang Indonesia yang kita review dulu ini ini masnya ini masnya ini mas original Assalamualaikum Bu jamaah dari mana ni ada jadi barapa bisa Sunda berapa ini bersama Mas Ali cuma ada mas Alhamdulillah Mas Ali ini sok-sok bisa bahasa Sunda padahal gak bisa saya orang Jawa juga ngomong-ngomong ini mau beli mas aduh silahkan milih-milih Bu jadi nanti 2022 jauh itu nanti konon itu mau ada moneter global Bu ya nanti itu tabungan yang paling bagus tuh uang bukan simpen di bank tapi dibelikan mas katanya singkatan konon katanya gitunya dan ini ibunya ini mau borong mau borong tuh udah borong Alhamdulillah jadi sultan jadi sultan ini di muka borong mas ini masnya juga mau borong mas ini Oh nanti ibunya ini aduh iya Mas Awi Mas Awi Mas Awi ini kayaknya ibu dari mana nih dari mana bu aduh rombok berbic kabar malu-mali bunya ayo milih bu ayo bu milih bu aduh ini mau saya tanya berapa satu gramnya berapa kilo Oh berapa kilo malahan satu gram aja keberatan satu kilo ya berapa kilo kam berapa kira-kira 250 ya berapa 220 Oh 220 ya ini ya di sini ada yang dua dua puluh dua kerat sam 22 kerat biasanya rata-rata ini ya ah ah udah beli belum Bu Aduh satu gram berapa Bu satu bici berarti satu gramnya berapa ini ibunya sudah beli satu gramnya seratus satu juta seratus satu juta seratus ini ya ibunya sudah beli satu gramnya satu juta seratus berarti kurang lebih 250-an Bungge kurang lebih segitu ya 250-an ribu barial lah 250 rial satu gramnya ini ya investasi yang bagus menjelang konon nanti ada moneter global investasi investasi emas katanya sih paling bagus tuh investasi emas ini ibunya ini borong mas guys borong mas dan saya akan berisi lagi ya ini ya suasana di sekitar masjidil haram penuh ini jadi harga emas itu kisaran yang paling murah tuh disini tuh 220 ya tergantung model dan tergantung made in mana ya ada yang dari Dubai ada dari Arab Saudi ada dari dari Turki juga ya jadi tergantung model dan made innya mana nanti bisa milih ya jamaah kita akan review lagi ya toko-toko mas aduh ibunya jamaah mau borong mas ini kayaknya jamaah dari mana Bu dari Tegal ada ke priben ke priben kabar aku magetan mas bersama mas awi youtuber Mekah nanti masuk YouTube nya masih enggak apa-apa Bu ya oh iya betul ya jadi investasi emas walaupun sekedit ya sedikit untuk kenang-kenangan ya ini ini ada ayo lihat sini lihat sini mas mas ini ini ya masker ini masker roncong ini kita lihat dulu jadi jamaah Indonesia banyak yang beli mas ya ini contohnya ini mas apa ini ya makanya gimana Bu kalau kayak gini nih Bu ya maka udah dikah lho masa sih makanya dikandung sampai akhirnya maka nggak maksudnya itu dipakai untuk apa gitu loh ya untuk acara ini mau pergi ke antena sawah kayak gitu tuh hahaha ibunya ketawa katanya beli emas segini pakai ke sawah katanya ya suruh pengantean pengantenan ini ya salah satunya tokomasnya ini ini cincinnya ini guys jadi lain model lain harga ya harganya kisaran ayo murah-murah ini ya Allah Akbar ini ya ini modelnya ini model gelangnya juga Allah Akbar ya ini sengaja saya shooting agak dekat ini biar sengaja ini ibu-ibu subscribernya sawi biar pengen ini nanti kalau pengen nanti kalau ke pasar emas biar minta ke suaminya nanti ini ya jadi konon ya investasi yang paling aman adalah membeli emas ya membeli emas jadi yang punya duit ya daripada uang disimpen di bank lebih bagus disimpen dalam bentuk emas ya karena emas itu harganya sesuai dengan naik turunnya dolar ya naik turunnya dolar dan sekaligus emas ini bisa dimanfaatkan untuk eh perhiasan ya karena apa wanita itu adalah perhiasan ayo bu murah-murah-murah ini ibunya ini aduh ibunya menyerbu ini oke saya akan review toko emas lagi di sekitaran sini jadi yang saya review ini adalah toko emas yang terdekat dengan Masjidil Haram Mekah ini yang terdekat sehingga jamah umroh yang ingin membeli emas ini mudah dijangkau ya mudah dijangkau dan enggak papa kita tanya-tanya saja kalau kita enggak bisa bahasa Arab bahasa Inggris pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa berapa satu gramnya gitu aduh ibunya nyantai nih jamah dari mana Bu dari Malang Jepara aduh pripon kabarnya sihat Tonton Alhamdulillah jamah dari Jepara bersama Masawi ketawa-ketawa ibunya ini ya situasi dan kondisinya ya ini di kan Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Romah ini di sebelah kiri ini toko emasnya ya Lidha Habel Jaurat ini ya di sini ada toko emas yang mudah dicangkau oleh jamaah di Kota Suci Mekah harganya tergantung model ada yang 220 ada 1202 240 ada yang 250 rial ya kalau tadi yang yang beli pakai rupiah satu juta seratus atau berapa tadi ini ya di tokonya di depan ini di belakangnya WC nomor tiga sangat mudah di hafalkan atau dicangkau ya untuk para jamaah ketika berada di Kota Suci Mekah Al-Mekah Al-Mekah Romah Oke itulah tadi saya berbagi ya suasana Masjidil Haram sekaligus saya update terkini suasana toko mas yang ada di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Romah sekian tayang kali ini mudah-mudahan bisa memberikan wassal manfaat para penyelesaian semuanya jangan lupa apabila kalian juga dengan tayang ini silahkan saya ke media sosial sepertinya sebuah saat online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjidil Haram melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mekah Romah Masjidil Haram